Partai Gerindra menyebut eks kadernya Muhammad Nuruzaman mundur karena ditawari maju sebagai calon anggota legislatif dari partai yang lain. Namun Gerindra tidak menyebut partai yang dimaksudnya itu. Menurut keterangan wasekjen Partai Gerindra Andre Rosyade kepada detik.com, Nuruzaman tidak pernah aktif di Partai Gerindra. Andre juga tidak percaya Nuruzaman menjabat sebagai wakil sekjen. Ia mengatakan Gerindra tidak mempermasalahkan keluarnya Nuruzaman dari partai. Andre menyayangkan cara-cara Nuruzaman yang menuding Partai Gerindra kerap menebar isu sara untuk kepentingan kekuasaan.